Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya selamat riadi pada kesempatan kali ini kita akan bicarakan modul 9 yaitu tentang address resolution tujuan dari modul ini adalah menjelaskan bagaimana address resolution protocol atau ARP dan neighbor discovery atau ND membuat komunikasi dalam suatu jaringan ada tiga topik yang akan kita pelajari yaitu alamat MAC dan alamat IP ARP dan ND kita lihat topik pertama yaitu alamat MAC dan IP ada dua alamat utama yang diberikan pada suatu perangkat pada ethernet LAN yaitu layer 2 physical address yaitu MAC address alamat ini digunakan untuk komunikasi antar NIC atau network interface card atau mengirimkan frame pada jaringan ethernet yang sama yang kedua adalah layer 3 logical address atau IP address alamat ini digunakan untuk mengirimkan suatu paket dari perangkat sumber ke destinasi atau tujuan pada jaringan yang berbeda apabila alamat IP tujuan pada remote network atau jaringan yang berbeda maka alamat MAC tujuan akan menjadi default gateway ARP digunakan oleh IP versi 4 untuk membuat hubungan antara alamat IP versi 4 dan alamat MAC dari suatu perangkat bila menggunakan IP versi 6 tugas ARP dilakukan oleh ICMP versi 6 kita lanjutkan pada topik kedua yaitu ARP bila suatu perangkat menggunakan ARP maka perangkat tersebut akan menentukan alamat MAC tujuan dari suatu perangkat jaringan lokal jika alamat IP versi 4 nya diketahui fungsi dasarnya ada dua yaitu membuat pasangan alamat IP dan MAC serta menjaga atau memperbarui tabel ARP yang berisi peta pasangan atau mapping alamat IP dan MAC kita lihat gambar ilustrasi PC H1 akan mengirimkan suatu frame ke PC H4 tapi dia hanya memiliki alamat IP PC H4 maka ARP lah yang akan bertugas untuk membuat pasangan alamat IP dan alamat MAC dari H4 ketika mengirimkan sebuah frame perangkat akan mencari alamat IP dan pasangan MAC nya pada tabel ARP jika alamat IP tujuan berada pada jaringan yang sama perangkat tersebut akan mencari alamat IP tujuan pada tabel ARP jika berada jaringan yang berbeda perangkat mencari alamat IP default gateway jika alamat IP sudah ditemukan dalam tabel ARP maka alamat MAC pasangannya digunakan sebagai alamat MAC tujuan jika tidak ditemukan dalam tabel ARP maka perangkat akan mengirimkan ARP request silahkan lihat video animasi bagaimana ARP bekerja dalam materi yang terdapat dalam netacad.com entry dalam tabel ARP tidak termanen dan bisa dihapus bila ARP case expired karena tidak digunakan atau tidak ada respon dalam periode waktu tertentu entry juga bisa dihapus secara manal oleh admin ARP memunculkan permasalahan ARP broadcasting dan ARP spoofing ARP request yang digirimkan oleh suatu perangkat akan diterima dan diproses oleh setiap perangkat yang ada dalam jaringan lokal bila dalam waktu yang bersamaan banyak ARP broadcast yang digirimkan maka akan menyebabkan kepadatan traffic sehingga performa jaringan menurun dalam hal ARP spoofing ARP reply juga berpotensi di spoof atau di intai oleh para pengganggu kita akan lanjutkan topik yang berikutnya yaitu network discovery network discovery digunakan oleh IP versi 6 dan memiliki proses yang serupa dengan ARP untuk IP versi 4 demikian modul yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati